Hamil, jadi Doro ini dulu mengambilnya posisi hamil lalu lahir di peternak Nah ini kembar dua, yang satu belum dijual dan yang satu Alhamdulillah kita jual Karena mungkin Alhamdulillah beliunya yang punya ini untuk berangkat haji teman-teman Jadi Alhamdulillah ini kita ambil lagi, bisa kita ambil lagi dan mungkin bila ada yang minat Doro spek seperti ini, anak barongan dikawin bodem Bodem itu kakangannya saya kira, tapi beda bapak satu induk Ini dikawin saya kira, kurang lebih satu bulan geng Untuk spek induknya jumbo, yang paling ditonjolkan untuk induk di depan kita ini adalah secara umum, secara keseluruhan Secara postur dan secara penampilan Oke geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel KWJJMF Untuk kali ini sesuai request panjen dengan semuanya, mungkin sesuai pertanyaan di kolom komentar yang sering sekali Atau bahkan mungkin yang baru saja bergabung dalam channel kami Ada yang bertanya Pak Jack, upload dagangan ini Alhamdulillah, di pada kesempatan kali ini Alhamdulillah, untuk nantinya Kita turuti untuk pertanyaan teman-teman Nah, di depan kita ini ada dua betina Yang satu Doro dan yang satu Laktasi Tapi tentunya sebelum kita baca kriterianya, baca speknya Monggo, yang belum subscribe, langsung saja di subscribe dan juga di like Share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat Oke teman-teman, media di depan kita ini adalah Doro Dan juga Babon Laktasi 1 Yang mana keduanya mempunyai spek sendiri-sendiri Nah, ini yang di depan kita, yang paling dekat Nah, ini kepala hitam, Doro, yang ini Nah, yang ini Ini Doro, kepala hitam plus Mungkin pola warnanya bisa dikatakan warna favorit Walaupun belum ter-favorit Karena mungkin Lek, diarani kepala hitam, diomongi kalung ser Ya, kalungnya biasanya semini-meni ini untuk favorit di warna Tapi tentunya tidak cukup untuk dengan pola warna saja Yang bisa memfavoritkan dari keseluruhan Kamping yang ada di kriteria pada kamping itu Yang jelas Mungkin Perpaduan dua warnanya Sangat membentuk keserasian Karena Dia di leher sampai dada itu ngalung Nah, ini damanya peternak Mungkin warna-warna seperti ini Nah, ini cukup diwarna Oke, Doro di depan kita ini Adalah Doro usia mungkin lebih dari satu tahun Karena apa? Doro di depan Yang kita ini Poel sepasang, geng Jadi baru pupak Baru poel Biasanya orang Jawa ngarani pupak Nah, untuk akrabnya bisa dikatakan poel Poel sepasang Sepasang itu dua gigi Jadi, di arah ini Jadi, di arah ini Sauntu Itu setengah gigi Tapi kalau ini setengah Poel setengah Belum setengah pasang Belum sepasang Tapi kalau ini bisa dikatakan poel sepasang Karena dia tumbuh ganti gigi antara gigi susu atau gigi cemplek ke gigi dewasa Nah, di depan kita ini poel sepasang Yang mungkin bisa menjadi patokan umur Tapi itu tidak pasti Yang jelas usianya biasanya kalau sepasang ini mungkin sudah lebih dari satu tahun Nah, di depan kita ini Ada doro anak barongan Anak barongan yang mempunyai spek seperti ini Terlihat dari kepala Telinga Nah, kepalanya seperti ini Bisa terlihat dari dekat Nah, kepalanya seperti ini Dia terlalu pasungnya terlalu ekstrim juga belum Tapi juga tidak bisa dikatakan pasungnya lincip Nah, ini kalau dilihat secara dekat Nah, seperti ini Untuk kepalanya Untuk tanduknya Biasanya ini favoritif para pembreding Tipis Biasanya ini ini Tipis ini ini Orang patek gampang benak ini Nah, biasanya ini Ini tanda-ndas gampang Cocok karena ngenangan Kita ke kuping Kupingnya Alhamdulillah simetris luar dalam Dan pangkalnya itu nemplek Tidak nyentang Nah, seperti itu Pangkalnya luar dalam Ini bisa kita pegang Luar dalam simetris Kanan dan kiri Tapi lebih baik Biasanya di sawang pantas Kami Luar dalam simetris luar dalam simetris luar dalam simetris luar Jadi, berarti Caranya menarik ini Orang patek gampang Tapi Dua Biasanya favorit Tapi Dua Tapi Dua Tapi Indek Ini kurang ideal Jadi, seperti itu Oke Secara penampilan Secara keseluruhan Seperti ini Dilihat dari samping Nah, ini dilihat dari depan Biasanya kalau telinga nyentang Kalau dilihat dari depan Biasanya ketorong nyentang Nah, ini bisa terlihat dari depan Seperti ini Telinganya Dari samping sini Juga seperti ini Nah, kita lihat Dari belakang Rewasnya juga Nah Iye Pak Jack Wipis kawin Paurong Nah, akamdulillah Untuk doro Di depan kita ini Ini nasabnya Nah, barongan Kita sendiri yang ngawinkan Dan induknya ada di sini Induknya ini Kalau nggak salah Tingginya Hampir 1 meter Geng 9, 8 9, 9 Kalau nggak salah Ini induknya Sudah laktasi 5 Mau 6 ini Jadi, posisi 6 ini Posisi bunting lagi Untuk induknya ini Jadi, ini punya adik Ini Lahir keempat Kelimanya sudah laku Teman-teman Sudah laku Jadi, ini Sampai doro Dan ini Bredernya Kita yang ngawinkan Tapi lahirnya di peternak Dulu kita jualnya Posisi Hamil Jadi, doro ini Dulu mengambilnya Posisi hamil Lalu lahir di peternak Nah, ini kembar 2 Yang 1 Belum dijual Dan yang 1 Alhamdulillah Kita jual Karena mungkin Alhamdulillah Belionya Yang punya ini Untuk berangkat Haji Teman-teman Jadi, Alhamdulillah Ini kita ambil lagi Bisa kita ambil lagi Dan mungkin Bila ada yang minat Doro Sepek seperti ini Anak barungan Dikawin bodem Bodem itu Kakak Nganesakira Tapi beda Bapak Satu induk Jadi, bodem itu Milik Mbak Care Kakak Nganesakira Pas Jadi, bodem Lahir lagi Sakira Itu Jadi, satu induk Beda Bapak Tapi, kalau bodem Itu kerandahnya Dari Bapaknya Itu Mbak Temon Nah, kalau sakira Bapaknya Barungan Satu induk Jadi, ini Singawin bodem Nah, ini posisinya Anak barungan Dikawin sama bodem Yang kurang lebih Kawinnya Kalau tidak salah Dua bulan Nah, speknya Seperti ini Nah, ini cocok sekali Dibrandingkan Bagi panjenengan Semuanya Yang mungkin Masih belajar Dan barangnya itu Mungkin Bisa buat Breding Nah, ini Bisa buat Breding Yang mungkin Harapannya nanti Bisa berpeluang Ke seni Yang pokok berpeluang Ke seni Karena kriterianya Itu sangat mendekati Dari 12 acuan Yang diperlombakan Telinga Kepala Postur Pola warna Rewas Ekor Dah mendekati Nah, seperti ini Bodinya Lah, reganya Piro Pak Cek Aduh, cici Untuk harganya sendiri Doro Anak barungan Dikawin sama bodem Ini harganya Net 15 juta Nah, ini Bila pantau langsung Alamat kami Di Desa Selokajang Ke Camatan Serengat Kabupaten Blitar Jawa Timur Indonesia Atau serloknya Bisa ketik Cabai Merah Farm Selokajang Nah, itu sudah bisa Pantau langsung Untuk pendilnya Dua puting Pendilnya itu Susu Omai Susu Ini dua puting Speknya seperti ini Pas sekali Ini untuk dibredingkan Atau dipelihara Di daerah Panjerengan Masing-masing Nah Ini spek satu Doro Anak barungan Dikawin sama bodem Dari orang ini Pihak Gak ngerti Itu urusannya Singduur Singedong rezeki Yang jelas Posisi dia berai Kita keminkan Itu tugas kita Jadi untuk Dari orang ini Gara rezeki Genggi Tapi tanda-tandanya Mungkin Untuk pendilnya Kebuken dulu Genggi Itu sudah mulai Membengkak Dalam arti Sudah mulai Ada tanda-tanda Ngeper Bisa berkemungkinan Untuk jadi Mulai Setelung sasi Itu guna Pokoknya Melorot Tanda utama Untuk kebuntingan Tapi itu pun Belum bisa 100% Nah Itu tanda-tanda Yang terlihat Dari kasat mata Oke Speknya Seperti ini Doro Harga 15 juta Posisinya Kerandanya Ini anak Barongan Lalu Dikawin Sama Bodem Bodem itu Kerandah Mbak Temon Kakak Anes Akira Oke Kita Beralih Ke spek Selanjutnya Laktasi Satu Nah Laktasi Satu Babon Laktasi Satu Bisa dikatakan Jumbo Dalam arti Lekkarokai Gediki Sejeni Umuri Memang secara Postur Hari ini Gediki Nah ini Laktasi Satu ini Dikirakan Umur Piro Pajak Kiro Kiro Laktasi Satu Dengan Poel Pembang Pembang Bisa dikatakan Usianya Pasti Sudah Dua Tahun Mesti Jadi Penampilan Secara Khusus Adalah Bodi Panjang Dan Jumbo Panjang Dan Jumbo Dan Bisa Dikatakan Ekor Tebel Ekor Tebel Ekor Bodi Ini Ekor Tapi Yang ini Mesti Anaknya Mau Sidor Enggak Tapi Setidaknya Kita Sudah Berusaha Untuk Mencetak Ekor Dengan Bahan Kerandah Atau Ibunya Seperti Ini Nah Ini Dikawin Saya kira Kurang lebih Satu bulan Geng Untuk Spek Induknya Jumbo Yang Paling Ditonjolkan Untuk Induk Di depan Kita Ini adalah Secara Umum Secara Keseluruhan Secara Postur Dan Secara Penampilan Nah Kelemanen Ini Mungkin Kalau Dibanding Dengan Yang Sana Itu Pasti Jelas Kalau Di Kepala Kepalanya Sedang Dan Ada Putihnya Di Kepala Petak Tapi Secara Tanduk Tipis Nah Ini Speknya Untuk Susu Juga Normal Waras Ini Susunya Juga Normal Waras Untuk Telinga Simetris Luar Dalam Tapi Pangkale Lep Bandingan Ini Nah Ini Kesempatan Kita Untuk Membandingkan Jadi Nilai Kamping Itu Jika Ada Tandingannya Seperti Ini Penal Itu bisa Tapi Kalau Sendiri Sendiri Tandingannya Rene Untuk Membandingkan Tidak ada Jadi Kesempatan Kita Ada Media Dua Ekor Telinganya Ini Kalau Api Ini Pak Cek Kalau Dihomongi Terpaksa Api Ini Tapi Lihat Sampai Keenek Ya Piki Karena Keenek Lawan Nah Ini Cara Keseluruhan Daunnya Daunnya Simetris Daunnya Simetris Bodinya Panjang Dikawin Sama Sakira Sakira Itu Anak Barongan Adi Bodem Jadi Induk Di depan Kita Ini Dua Betina Jadi Dua Betina Di depan Kita Ini Nantinya Kalau Yang Ini Tadi Dikawin Bodem Posisinya Dia Anak Barongan Nah Kalau Yang Ini Posisinya Dia Dikawin Sama Kakak Ngane Eh Dikawin Sama Adik Jadi Dikawin Sama Sakira Nah Kawin Pirang Sasi Pak Cek Kurang Lebih Satu Bulan Lebih Semoga Moga Nantinya Untuk Persilangannya Bisa Mana Cocok Harus Dikarap Nekeng Jadi Kalau Dilihat Secara Keseluruhan Ayu Nanti Ayu Iki Karena Ada Pilihan Ada Pembanding Dan Kita Harus Memilih Diantara Satu Tapi Tidak Bisa Menjanjikan So Mesti Apik Salah Siji Karena Itu Sudah Rezeki Karena Media Yang Kita Sediakan Adalah Sudah Mengarah Keseni Kabeh Nah Itu Gareng Rezeki Tapi Dijaluk Pomo Ditu Kuang Siji Iki Mesti Apik Cocok Karab Kabeh Mesti Secara Kesimpulan Juara Payu Larang Yowis Moga Moga Di Antara Dua Itu Manggan Sing Nuku Ini Nanti Bila Ada Yang Nuku Nah Tugas Kita Adalah Membaca Sekemampuan Kita Perkorasi Leng Koyowis Dari Rezeki Yang Jelas Kambing Kedua Betina Ini Secara Keseluruhan Sehat Tidak Cakit Tidak Cacat Dan Juga Tidak Cacat Permanen Secara Penampilan Fresh Sehat Nah Ini Laktasi Satu Terus Ini Doro Oke Nah Ini Raga Piro Pak Cek Untuk Laktasi Satu Di depan Kita Ini Laktasi Satu Yang Kawin Sama Sakira Ini Harganya 10 Juta Loh Ini Pih Pak Cek Ini Ini Tau Mana Malah Larangkai Pih Apa Beda Nah Kesempatan Kita Kemampuan Untuk Menjelaskan Geng Dati Sekemampuan Kita Jadi Kemampuan Orang Itu Beda Beda Tapi Menurut Dengan Minimnya Kemampuan Menjelaskan Kita Di antara Dua Mesti Milih Nanti Secara Barang Mesti Milih Nangkai Tapi Secara Rego Mesti Milih Nangkai Karena Selisih Selisih 5 Juta Selisih Rego WP Karena Mungkin Ada Salah Satu Kriteria Yang Mungkin Lebih Unggul Kesana Mungkin Pembedanya Seperti Itu Oke Mungkin Keterangannya Apa Yang Kurang Dijelaskan Nanti Kita Mohon Maaf Yang Jelas Gambarannya Seperti Itu Ada Pengomentar Atau Ada Komentar Yang Masuk Minta Request Dagangan Nah Ini Yang Sudah Kawin Kita Sediakan Dua Ekor Yang Satu Laktasi Satu Manak Pengpisan Dan Posisinya Hari ini Sudah Dikawin Sama Sakira Yang Kurang Lebih Lebih Dari Satu Bulan Nah Sehat Tidak Sakit Dan Juga Tidak Cacat Dan Juga Tidak Cacat Permanen Harganya 10 Juta Yang Kedua Adalah Anak Barongan Doro Usianya Masih Muda Doro Dikawin Sama Bodem Jadi Posisinya Ini Anak Barongan Dikawin Sama Bodem Nah Ada Dua Media Bredeng Yang Sudah Berpeluang Menganakan Keseni Atau Nganak Berpeluang Keseni Dengan Asumsi Bahan Kriteria Betina Kedua Betina Ini Yang Manggon Nengkunukui Manggon Nengkunukui Dalam Arti Sesuai Barangnya Itu Seperti Ini Bisa Berpeluang Keseni Dengan Asumsi Telinga Kepala Secara Keseluruhan Itu Tadi Oke Bila Panjeringan Minat Monggo Langsung Saja Hubungi Di Nomor Kami 085 772 72 99 19 Atau Cek Langsung Barangnya Di Kandang Kami Masih Tetap Alamatnya Di Kandang Bakoh Desa Serokajang Kecamatan Serengat Kabupaten Blitar Jawa Timur Indonesia Oke Semoga Video ini Bermanfaat Mungkin Bila ada Kurang Penjelasan Yang Kurang Lengkap Bisa Langsung Datang Kesini Atau Juga Sharing Bisa Nanti Di WA Kriterianya Bagaimana Secara Lengkapnya Bagaimana Itu Bisa 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 Sambung Di WA Yang Jelas Untuk Konten Kali Ini Nuruti Karpe Wong Wong Boleh Tidak Dituruti Panggah Nage Hay Yang Jelas Ada Kesempatan Untuk Membuat Konten Dua Betina Yang Satu Laktasi Satu Atau Manak Pisang Kawin Dengan Sakira Harganya 10 Juta Yang Satu Doro Anak Barongan Dikawin Sama Sakira Jadi Satu Kandang Itu Sudah Sekaligus Mempunyai Anak Bodem Dan Juga Anak Sakira Dari Anak Barongan Oke Semoga Video ini Bermanfaat Jadi Sekali Lagi Bila Pantau Langsung Alamat Kami Di Kandang Bakoh Desa Selokajang Kecamatan Serengat Kabupaten Bitar Jawa Timur Indonesia Semoga Video ini Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh